Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali berjumpa dengan Kutaufikun Makmur, yang akan mengungkap kisah dan situs bersejarah, kali ini saya akan mengungkap sekelumat kisah Pangeran Cakra Buwana Cirebon, sebelum lebih lanjut jangan lupa subscribe like dan komen, biar tidak ketinggalan kisah situs bersejarah. Kesultanan Cirebon yang berdiri pada abad ke-15 termasuk kesultanan yang cukup disegani, perkembangan di bidang ekonomi dan budaya sangat pesat, hal ini bisa dipahami karena letaknya yang sangat strategis di lintasan perdagangan. Kesultanan Cirebon menjadi titik yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau dan dunia, karena letaknya strategis, banyak pula pedagang menetap di sini dan tentu memberikan pengaruh besar dalam perkembangan peradaban. Letaknya yang berada di perbatasan wilayah antara Jawa Tengah dan Jawa Barat menyebabkan kondisi kesultanan Cirebon tidak saja sebagai pelabuhan yang ramai tapi juga menjadi titik pertemuan dua kebudayaan besar yakni Jawa dan Sunda. Berdasarkan sumber naskah babat tanah Sunda dan naskah carita Purwaka Caruba Nagari, kesultanan Cirebon bermula dari duku kecil yang didirikan Kigedeng Tapa. Karena tempat ini strategis, lama-lama berkembang menjadi perkampungan yang ramai, mulanya wilayah ini diberi nama Caruban, kemudian dikenal Cirebon karena profesi masyarakat yang kebanyakan sebagai nelayan, selain menangkap ikan, mereka juga membuat terasi. Dalam bahasa setempat, air bekas pembuatan terasi itu disebut Cirebon, dan lama-kelamaan lebih dikenal Cirebon. Menurut kisah sejarah, yang mendirikan kesultanan Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang, Cakrabuana ini sejatinya pewaris utama tahta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, dia adalah putra pertama Prabu Siliwangi dari istri pertama bernama Nyi Subanglarang. Namun, mahkota kerajaan jatuh ke adiknya Prabu Surawisesa anak Prabu Siliwangi dari istri keduanya, Nyai Cantring Manik. Tahta tidak diwariskan kepada Cakrabuana karena alasan menganut Islam. Maklum, kala itu agama didominasi mayoritas Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Karena itu, Pangeran Cakrabuana memilih keluar dari lingkungan keraton setelah ibunya juga keluar dari lingkungan kekuasaan. Pangeran Cakrabuana kemudian membuat padukuhan di daerah kebon pesisir, mendirikan kuta kosat, susunan tembok bata merah tanpa spasi. Lalu dia membuat dalam agung Pakungwati dan mulai membentuk pemerintahan di Caruban pada tahun 1430 Masehi. Meski berasal dari Kerajaan Pajajaran, Pangeran Cakrabuana kemudian bertahta di Cirebon sejak 1430 Masehi sampai dengan 1479 Masehi. Sejak memerintah, Pangeran Cakrabuana kemudian melakukan syiar Islam kepada penduduk Cirebon dan sekitarnya, disebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, hubungan dengan Kesultanan Demak sangat baik, bahkan lebih dekat ketimbang kepada Kerajaan Pajajaran yang notabene ayahnya sendiri. Pangeran Cakrabuana diketahui menikah dengan dua orang istri dan memiliki sepuluh orang anak. Istri pertamanya bernama Nyi Rasa Jati dari Campa dan memiliki tujuh orang anak. Anak pertama adalah Rara Konda, Rara Jati Merta, Rara Jamaras, Nyi Merta Singa, Nyi Java Mental, Nyi Jamarta dan Nyi Rasa Mala. Sedangkan istri keduanya Nyi Mas Kencana larang memiliki tiga anak, yakni dalam Pakungwati, Pangeran Kejaksan dan Pangeran Pajarakan. Dalam kisah selanjutnya, dalam Pakungwati dinikahi Sunan Gunung Jati atau Syaih Sharif Hidayatullah yang menjadi penerus dari Kesultanan Cirebon dan membebaskan diri dari Kerajaan Pajajaran serta menjadi pemerintahan yang mandiri. Dalam versi lain dari Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Cakrabuana menikah dengan tiga orang perempuan dan memiliki sembilan orang anak. Pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar susuhunan artinya orang yang dijunjung tinggi. Selain lepas dari Kerajaan Pajajaran, Syaih Sharif Hidayatullah yang ketika itu telah bertahta di dalam Agung Pakungwati, sempat ingin mengislamkan Prabu Siliwangi, namun, upayanya ini gagal. Begitu sekelumat kisah Pangeran Cakrabuana Cerbon, yang kami ketahui, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat, sejarah-sejarah yang kami ceritakan. Terima kasih telah menonton!